Kandidat Wakil Gubernur DKI Jakarta kini mengerucut pada dua nama yang merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Sandiaga Uno berharap siapapun kandidat yang terpilih harus mampu meneruskan program yang telah berjalan. Salah satunya OKOC. Dua kader PKS yang menjadi kandidat kuat Wakil Gubernur DKI Jakarta yakni Ahmad Saiku dan Agung Yulianto. Dalam safari politiknya ke Bekasi, Jawa Barat, calon Wakil Presiden nomor urut 2, Sandiaga Uno bertemu langsung kandidat Wakil Gubernur DKI Jakarta Agung Yulianto. Dalam kesempatan itu Sandi berharap jika terpilih nanti Agung dapat meneruskan program yang telah berjalan terutama di sektor perekonomian seperti program OKOC. Sandi menilai Agung Yulianto berapakan sosok pengusaha yang memiliki jiwa kewirausahaan sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong perekonomian Jakarta menjadi lebih baik. Sandi menilai Agung Yulianto berapakan sosok pengusaha yang memiliki jiwa kegiatan dan mendorong perekonomian Jakarta menjadi lebih baik. Ada pesan apa buat Pak Agung kalau besok jadi waktu siap menengahkan pesan? Enggak lah, ini dia untuk dikawal. Saya siap mendukung kalau misalnya Pak Agung dipilih untuk program-program yang dulu saya jagas bersama Pak Anies. Itu masukan ke sana. Juga calon yang lain? Calon yang lain? Bagus. Bagus semuanya.